Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Tetapi justru Yesus semakin merendahkan diri Kita bisa melihat Dengar dalam bacaan Simbol-simbol yang dipakai Yesus Bahwa Yesus Masuk kota Yerusalem Bukan menggunakan Kota yang gagal Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Serendah Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Kita berkelahi satu dengan yang lain Tetapi dengan semua kondisi seperti ini Mempersatukan kita semua Kita bersatu bersama Yesus Yang mengalami penderitaan Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Supaya kita sungguh ditinggikan Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Saudari Marilah kita membangun semangat militansi Sebagai pengikut-pengikut Kristus Militan itu bukan fanatik Tetapi militansi sebagai orang Kristen Adalah selalu setia dan tekun Walaupun ada di dalam penderitaan Walaupun kita memikul salib Kita tetap setia dan tekun bersama Yesus Kita tidak lari Kita tidak takut Kita tidak mundur dari situasi dan kondisi ini Justru orang yang memiliki militansi di dalam hidupnya Apapun yang terjadi Dia tetap setia kepada Yesus Seperti Yesus Walaupun dia tahu Jerusalem sebagai tempat membanggai Yerusalem sebagai tempat dia akan digerak Yerusalem sebagai tempat dimana dia akan dibunuh Yesus tidak mundur Militansi Yesus menjalankan visi dan misi Bapaknya Sungguh-sungguh teguk Maka kita menimba militansi ini Militansi iman kita Sebagai orang-orang Kristiani Sebagai orang-orang Katolik yang hidup di dalam semangat persekutuan Kita membangun jiwa yang sungguh-sungguh di jiwai Kristus Yang kedua Bapak Ibu Saudara Saudariku yang terkasih Peristiwa Palma pada hari ini Mau mengajak kita menjadi Orang-orang yang rendah hati Orang-orang yang memiliki semangat Berkorban Semangat rendah hati Seperti Yesus Kita tidak menyombongkan diri Kita tidak memamerkan diri Walaupun kita mungkin memiliki jabatan yang tinggi Walaupun kita mungkin memiliki harta yang banyak Mungkin kita memiliki kehormatan dalam masyarakat Tetapi kita tetap mempunyai jiwa Sebagai seorang yang rendah hati Orang yang rendah hati adalah orang yang memberikan diri Orang yang tidak ingat hanya dirinya sendiri Orang yang tidak egois Orang yang rendah hati menghargai sesama Orang yang rendah hati adalah membuka dengan sesama Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Kita menjadi manusia yang rendah hati Sebagaimana Yesus merendahkan diri Walaupun dia seorang raja Walaupun dia dielulukan sebagai raja Walaupun dia dipuja-puja Tetapi dia tetap rendah hati Sebagaimana dalam bacaan kedua Paulus mengatakan bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan Telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan diri Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Dikai usai Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Saudari Yang terkasih Marilah membangun semangat Kerendahan hati Membangun semangat jiwa Sebagai seorang hamba Bukan hamba yang menderita Tetapi hamba yang sungguh Merendahkan diri di hadapan Tuhan Memberikan pahayanan Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Yang terkasih Marilah Di minggu palma ini Kita semakin menjadi orang Yang memiliki militaan si iman Orang yang semakin kubuk Dengan iman kita Walaupun ada dalam situasi Penderitaan Ada dalam situasi kesulitan Tantangan-tantangan iman Kita tidak suruh Kita tetap tekun dalam doa Tekun dalam iman kita Penyembahan kita Dalam ekaristi Dan kita menjadi manusia Manusia yang rendah hati Manusia yang merendahkan diri Manusia yang membuka diri Pada orang lain Hidup dalam samangan Persaudaraan Saling menghargai Saling menghormati Kita tetap Menjaga Lingkungan kita Lingkungan hidup kita Menjaga bumi kita Sebagai ibu kita Orang yang rendah hati Adalah orang yang Sungguh menghargai Semua Baik menghargai bumi Menghargai alam sebesta Walaupun menghargai sesama Kemudian kepada Bapak Dan Putra Dan Rok Kudus Tidak Tidak Terima kasih Terima kasih telah menonton!